Halo teman-teman ketemu lagi di video kali ini saya akan mencoba share bagaikan bagaimana cara untuk desain feed instagram yang keren setelah tadi sempat streaming tapi masih ada masalah jadi ini saya rekam ulang supaya teman-teman bisa belajar kembali bagaimana membuat desain feed instagram yang keren Oke teman-teman untuk awal kita harus siapkan dulu pertama adalah kita hapus dulu ya ini pertama adalah background atau layar ukurannya 1000px 1000px kita teman-teman kemudian setelah itu kita langsung saja klik dua kali rectangle tool sehingga nanti terbentuk sebagai rectangle seperti ini seperti kotak ini ya kemudian kita warnai sesuka hati kita jika teman-teman suka warna kuning ya kuning kalau hijau ya hijau yang jelas warnanya sesuai dengan suasana hati teman-teman Oke teman-teman yang ini kita langsung saja buat pernik-perniknya atau kita buat beberapa tambahan desain disini pertama kita pakai yang ini ya freehand tool terus kemudian kita buat gambar sesuka hati aja dan jangan lupa harus nyambung teman-teman Oke kemudian yang ini juga untuk bentuknya bebas teman-teman jadi sesuka hati aja ya ini tergantung dari kreasi teman-teman kalau misal maunya kotak-kotak silakan mau buat juga silakan kalau saya memang pengennya seperti ini jadi abstrak jadi bergelombak seperti ini ini saya suka kemudian kita klik pertama ya bagian yang semuanya ini kita klik atau select all aja nggak apa-apa di select all kemudian nanti langsung klik intersect oke kita lihat hasilnya apakah jadi yang saya inginkan adalah hasilnya di sini teman-teman mau masuk belum ya kita coba satu-satu jadi ada satu-satu kayaknya nih langsung klik intersect jangan lupa untuk menekan shift ya ini saya tulis di sini jadi object object tambah tombol shift jadi itu intinya supaya nanti muncul tombol intersect nah seperti ini kita klik saja jadinya nanti yang kita sisakan aja dalam bagian yang seperti ini oke kemudian ini juga klik shift dan intersect kita langsung kita lakukan hal yang sama juga pada object yang bawah oke warna sesuka hati aja teman-teman berkreasi ya jadi bebas saya tidak membatasi harus warna apa ini saya buat lebih menarik aja supaya warnanya lebih terang oke teman-teman jika sudah sekarang langsung kita cari sebelum itu kita pilih warna ini ya warna kuningnya ini kita buat gradasi supaya lebih menarik ini saya bergradasi seperti ini saya pilih warna yang lebih mendekati sini ya jadi lebih dinamis kemudian kita buat headline headline pilih font yang gemuk atau yang tebel kira-kira teman-teman kalau masih belum hafal ini saya kasih contoh di sini eh anggap saja judulnya seperti ini ya Oke cara cepat jadi ganteng bisa seperti ini nah untuk fontnya ini kita pilih yang ini kita coba pilih saya kasih contoh aja supaya teman-teman nggak bingung biasanya ini font apa kira-kira kalau yang gemuk nah ini yang saya temukan langsung adalah gotham black kalau misal teman-teman masih belum punya di Windows nya atau di PC nya teman-teman bisa download di internet saya cari aja gotham black oke seperti ini ya kita besarkan aja kemudian kita rapatkan dengan klik shift tool kemudian kita tarik ini yang ada tombol yang ini kita tarik aja supaya lebih rapat jadi lebih bagus kemudian teman-teman untuk warnanya saya ingin tambah lebih coklat ini saya klik kontrol jadi color tambah ini rumus teman-teman ya jadi bisa teman-teman pakai untuk menambah warna sedikit demi sedikit agar warnanya jadi seperti yang teman-teman inginkan ini ingin saya tambahkan merah bisa saya tekan kontrol nah seperti itu jadinya akan bertambah sedikit demi sedikit Oke jika sudah saya akan copy model ya di sini saya sudah siapkan modelnya kita copy ya Nah untuk model ini sendiri teman-teman kita harus potong dikit demi sedikit dengan bezier tool teman-teman bisa juga untuk memotongnya dengan Photoshop bisa atau dengan kanva atau dengan tools yang lainnya tapi di Corel ini saya contohkan untuk menggunakan bezier tool untuk memotong gambar memang agak lama teman-teman ya tapi enggak apa-apa ini juga hasilnya tidak terlalu rapi seperti hasil pemotongan di Photoshop tapi ini bisa jadi alternatif teman-teman kalau misalnya mau memotong gambar langsung melalui Corel draw ini bisa juga dengan bezier tool ya ini dikit demi sedikit supaya hasilnya tampak rapi Oh ya teman-teman untuk membuat desain fit Instagram ini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan foto model supaya hasilnya lebih maksimal karena untuk desain fit Instagram orang lebih melihat gambar model atau gambar orang yang jika muncul di berada Instagram itu langsung menarik keperhatiannya apalagi kalau modelnya cantik atau modelnya yang ganteng juga kalaupun pakai model sendiri bisa juga ya nggak papa jadi memang kalau misal foto kita sering muncul di Instagram itu orang jadi penasaran juga ya itulah kenapa saya sering sekali menggunakan foto pada desain fit Instagram supaya salah satu tujuannya adalah lebih menarik perhatian nah coba deh teman-teman kalau misal lihat fit atau di berada Instagram pasti senangnya lihat yang ada gambar orangnya ya kalau misal gambar benda kira-kira mau diklik nggak ya tergantung sih kalau bendanya menarik pasti diklik tapi kalau misal bendanya biasa-biasa aja kayak baju itu kan banyak banget itu males juga ya mau ngeklik tapi kalau misal sudah ada tulisan terus kemudian ada foto dan apalagi kalau misal modelnya unik itu akan jadi keunikan tersendiri dan orang mau klik fit Instagram kita oke setelah jadi pastikan ini nyambung ya setelah Bezier tool tadi terus kemudian sama rumusnya kita klik objek ini ya objek Bezier tool yang sudah kita buat kemudian kita klik gambar yang akan kita potong sampai muncul selesai jika sudah kita pindahkan kita kita ini ini kita grup dulu supaya tidak ikut ketika di ini kita skill kita buat lebih besar aja gak apa-apa sekalian gini gak apa-apa ya jadi nanti akan lebih menarik oke jika sudah nah ini kan gambarnya masih lebih dari feed Instagramnya kita buat kita buat supaya tidak lebih jadinya kita potong ya potongnya seperti ini kalau saya pakai rectangle aja misal ya ini saya copy supaya wah seri-seri oke ini saya copy supaya nah ini saya group ya kemudian saya potong gambarnya supaya pas dengan fit ini bagian bawah juga udah oke kemudian teman-teman yang paling penting adalah yang bagian ini teman-teman ya nah ini ya saya balikkan lagi ini yang bagian ini yang bagian bezier itu tadi ini yang ini ini teman-teman bisa tambahkan seperti ini kontur ya bagian kontur tambahkan aja segini kita buat tipis-tipis aja ini untuk teman-teman ini untuk membuat line di belakangnya kemudian kita warnai seperti ini ya oke jika sudah warnanya kita ubah menjadi putih supaya menarik nah ini bebas aja teman-teman mau pakai yang gini atau enggak silahkan kalau misal mau silahkan dipakai ya oke kita klik break ctrl 4 supaya pisah itu garisnya nah ini kan masih lebih nih kita potong lagi potong lagi ini juga bagian bawahnya kita potong juga oke jika sudah teman-teman nah ini saya ingin ini kan tulisannya enggak kelihatan ya nah kita buat lebih menarik lagi supaya orang makin penasaran dengan feed kita nah ini yang bagian kuning ini yang bezier tadi kita klik dulu kemudian tekan shift seperti yang tadi ya teman-teman supaya muncul intersect kemudian kita klik bagian judul atau headline ini dan kita klik intersect oke jadi yang bagian tertutup tadi itu nanti akan muncul di sini oke kemudian kita hilangkan kemudian bagian headline yang tadi sudah di intersect kita munculkan di bagian atas sendiri kita klik home nah yang ini teman-teman kita buat warnanya jadi seperti ini oke nah teman-teman bisa pakai bagian yang ini itu akan lebih menarik lagi karena apa pertama judulnya seakan-akan di belakang tapi ternyata ketika ketemu dengan dengan apa namanya foto model itu jadi tiba-tiba ada di depan gitu ya dan ini menarik readnya menarik dan bagian yang ini masih seharusnya dibolongin ya ini akan saya lubangin rupanya terlihat supaya terlihat natural oke klik oke ini sudah jadi teman-teman sekarang ini kita pindahkan supaya lebih mantap lagi oke jadi desain feed instagram yang sudah kita buat ini jadi sudah siap di publish dan yakin deh kalau misal teman-teman tahu cara ini cara membuat desain feed instagram yang keren seperti ini nanti teman-teman pasti lebih kreatif lagi untuk membuat feed instagram di akun instagram teman-teman oke teman-teman itu saja selamat mencoba jika ada pertanyaan nanti silahkan share di kolom komentar terima kasih